Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riansha Apa kabar teman-teman? Masih seperti biasa, saya masih belum bisa doang dengan kondisi COVID, pandemi COVID sekarang ini ya Jadi saya nggak kehabisan akal, mau bikin konten apa Akhirnya saya punya ide gimana kalau saya telepon teman-teman saya yang ada di luar negeri Nah, salah satunya video kali ini saya telepon dengan Zoom Meeting Dengan sepupu saya yang ada di Manipur, India Nah teman-teman, ayo kita nonton, kita lihat wawancara saya dengan Lydia Handayani dari Manipur, India Oke, nah teman-teman, ini dia dengan sepupu saya yang lagi ada di India Di Manipur ya, Lydia ya? Iya, di Manipur Oke, di Manipur Ini saya sudah lama banget ya, teman-teman semua nggak ketemu sama sepupu saya, udah lama banget ya Nah, saat pandemi begini, saya pengen tahu gimana keadaan saudara saya, sepupu saya di Manipur, India Nah, sekarang pertanyaan yang pertama nih, Kak Oh ya, teman-teman, saya panggil Lia ini Kakak ya, karena kita bersaudara sepupu saya jadi kita berbahasa ya Biar enak aja ya, teman-teman ya Oke Kak, Kakak udah berapa lama tinggal di Manipur? Kalau nikah sama orang India sudah 13 tahun, di Manipur itu sudah 10 tahunan lah Nah, Manipur itu sendiri di wilayah mana? Di India mana? India Selatan, Utara, Barat? Kalau Manipur, North East Manipur sendiri itu berbatasan dengan mana ya, Kak ya? Manipur itu berbatasan dengan Myanmar Dengan Myanmar? Dengan Bangladesh Oh, dengan Bangladesh Nah, jadi Manipur itu di tengah-tengah, di apis di antara Bangladesh Sebelah, kalau di peta itu sebelah kiri itu Bangladesh Sebelah kanannya itu Myanmar Nah, kalau cuaca di sana, di Manipur itu dingin, panas Kalau musim panasnya itu paling panas itu sekitar 33 derajat Kalau musim dingin itu sampai 0, 2, 2 derajat Wih, tapi ada salju juga nggak di sana? Nggak, nggak ada salju Nggak ada salju Tapi kalau yang agak, kalau ada ke gunung bikin gitu, kalau pagi-pagi itu katanya sih ada turun salju Tapi ntar agak siangan gitu, hilang saljunya Oh, nah kalau Kakak ini tinggalnya di Manipur, di daerah mana? Dekat pemerintahan, deket pertokohan atau gimana? Di kotanya, kalau Kakak Di kotanya, di tengah kotanya Di kotanya terus di jalan utama Di jalan utama Nah, Manipur itu sendiri, dia kota Madia, kabupaten atau gimana, Kak? Kalau Manipur itu dia state, kayak provinsi Oh, provinsi, provinsi Nah, sekarang ini Terutama di ibu kotanya Oke, sekarang ini kan lagi covid nih, Kak Bisa cerita nggak kondisi pandemi di sana? Gimana? Gimana? Karena kalau di Indonesia ini orang-orang disuruh pakai masker Menjalani protokol kesehatan Kemudian memang ada sih beberapa daerah juga yang polisinya Menentap, apa? Membuat aturan ketat yang nggak boleh keluar Atau ada juga polisi pampung peraja yang mengingatkan warganya Supaya tetap menjalankan protokol kesehatan Kalau di Manipur sendiri khususnya Itu gimana, Kak? Ada, Kak, jam-jam khusus yang memang Orang nggak diperbolehkan buka toko Atau orang nggak dibolehkan ke pasar Itu gimana, Kak? Kalau dari semenjak lockdown itu Pertama-tamanya itu semua nggak ada yang buka ya Total lockdown Total lockdown Terus makanan apa segala macam itu dikasih sama pemerintah Dari beras, minyak, bawang Kayak gitu-gitu dikasih ya sama pemerintah Sebulan pertama itu dikasih Terus udah gitu Tiga bulan itu lockdown Itu masih dikasih juga Bahan makanan itu masih dikasih Pasar itu belum buka Setelah tiga bulan pasar itu nggak dibuka ya Kayak pasar sayur-sayuran itu tidak dibuka Hanya toko-toko Seperti jual toko-toko kelontong Grocery Kayak gitu-gitu Itu dibuka Karena kan orang perlu gitu untuk beli ya Beli tandang pangan Tapi kalau sayur-sayuran nggak, 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 nggak buka Untuk jual sayur-sayur itu pasarnya nggak buka Gitu Terus udah gitu Setelah tiga bulan dibuka Terus ditutup lagi Ditutup lagi lockdown Ditutup lagi lockdown Terus sekarang baru lagi dibuka Dari jam 8 sampai jam 2 siang Setelah jam 2 siang Polisi itu mulai jalan-jalan lagi Mulai keliling lagi Patroli Disuruh masuk Dibubarin semua Oke Oke kak Yang pemberian beras Apa Sembako lah istilahnya itu Semua masyarakat Artinya bukan level tertentu aja Per kepala Per kepala Tidak per kepala keluarga ya Per kepala gitu Jadi semua orang kan punya KTP Dari anak-anak sampai yang tua ya kak Nah jadi Kayak di rumah kakak ada 10 orang Ya kakak dapat beras sampai 100 liter 100 liter Kayak gitu Satu orang 10 kilo Keren ya Nggak kak maksudnya Dia nggak melihat Misalnya kayak ini Orang yang pendapatan 5 juta ke atas Atau Oh nggak Jadi semua Jadi nggak ada Nggak pokoknya Pokoknya beras Itu satu truk di bawah Di setiap tempat-tempat gitu ya Kayak pelurahan gitu ya Satu truk gitu Nanti dibagi-bagi gitu Jadi data-data orang yang punya Punya kartu identitas itu Mereka tuh pegangnya itu Ada KTP Ada quarter card Quarter card itu kartu pemilu Oh Nah kakak kan Kalau kayak kakak Kakak itu nggak punya kartu pemilu Karena kan kakak bukan citizen sini Iya 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 Jadi di rumah kakak itu Yang pegang Nah kayak Nabila Nabila itu tidak pegang quarter card Tapi yang untuk anak-anak Ada dibedain Kalau punya KTP Dikasih Oh gitu Kayak gitu Nah teman-teman informasi aja Kayak gini nih Kayak kakak Di rumah ini Adik-adik Ipar kakak kan kerja di Saudi Terus abang Ipar kakak juga kan Satu keluarga di Saudi Nah quarter card itu ada di sini Nah quarter card itu Karena datanya ada Jadi berasnya dia juga dateng Oh gitu Oh gitu Keren ya Nah teman-teman Nabila itu Pondakan saya Nabila itu anaknya Leah ya Nah jadi Nah untuk saat ini Leah sendiri Belum menjadi warga negara India Meskipun sudah kurang lebih 10 tahun tinggal di sana Masih tetap memegang paspor Indonesia Nah kak mau tanya lagi Kalau untuk penerapan Apa namanya Protokok kesehatan Seperti sosial ditansi Pemakaian masker Itu gimana kak? Ada nggak Masyarakatnya yang bandel Nggak nggak pake Atau pake maskernya di dagu Atau mungkin mereka Enggak Enggak Itu kalau nggak pake masker kan Polisi kan setiap di jalanan itu kan ada selalu ya kan 24 jam Polisi itu ada selalu 24 jam Jadi kalau misalnya polisinya ngeliat Kalau misalnya jam 2 Kalau misalnya jam 2 Masih ada yang keliling-keliling Itu Disuruh duduk disitu Menurut Ngelawan nggak orangnya disuruh gitu? Ngelawan nggak masyarakat disuruh gitu? Enggak Enggak ngelawan Enggak Enggak berani mereka ngelawan-ngelawan Ngomong-ngomong kasar sama polisi Beda sama kita Memang polisi India Ngetop Terkenal ya Di film juga polisi India Ngetopakan dengan kumisnya ya Oke kak Mau tanya lagi Mau tanya lagi Mau tanya lagi Terus Apa namanya Itu kan di jaga 24 jam Bener nggak Sempat masuk di media sosial juga Di Facebook Ada Kalau masyarakatnya nggak patut Dimasukin ke hambulan Itu bener nggak? Iya Itu bener Itu bener Itu bener Disini juga gitu Ditakut-takutin Begitu Bener Ditakut-takutin juga Oke Oke teman-teman Saya mau disini juga kayak gitu Oke teman-teman Saya berterima kasih ya dengan sepupu saya Elia Karena beliau udah sempat merekam beberapa video Untuk melihat Biar teman-teman yang di Indonesia Atau di tempat lain Bisa tahu bahwa Di salah satu tempat di India Yang namanya menipur Kondisinya seperti apa Dan Elia sudah sempat cerita ke saya Dan juga Baru sana kan teman-teman Dengar sendiri ceritanya seperti apa Oke kita lanjut ya teman-teman Nanya lagi sama Elia ya Oke Kak Kalau sekarang ini Kakak kan tinggal di daerah Pertokwani Nah Itu Kakak kan sempat cerita ke Bang Yanni Bahwa Di depan itu Suka Kalau malem Ada yang jualan Atau berjualan Sekarang masih 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 udah mulai lagi Atau memang udah gak bisa Gak bisa Gak udah gak bisa Begitu jam 2 Langsung ditutup Langsung tutup Kayak tadi kan Ada video yang kakak kirim gitu Polisinya itu kan Menjalankan pakai suara sirene itu ya Itu sama mikrofon Masuk-masuk Dibilang itu Udah bubar-bubar Tutup Toko tutup Gitu Nah kalau Kalau sesedat kondisi sekarang Udah ada gak tempat toko Makanan restoran gitu yang buka Tempat mall yang buka Kalau restoran itu gak buka Tapi Jadi kita online Online Nah Kayak gojek Uber gitu Ada juga ya Ada juga ya Ya Kalau disini namanya Put wifi Swiggy Kayak gitu Oh gitu Nah terus Jadi gitu gak buka Nah Terus kak Dari manipur sendiri Kalau mau ke ibu kota India No Delhi itu berapa jam Harus pakai kendaraan apa Bisa pakai mobil Atau enggak Atau naik kendaraan lain Harus naik pesawat Naik sekitaran 2 jam Ya Kayak dari Jakarta Medan lah Oke Nah kalau Nabila sendiri Kalau Nabila sendiri Sekolah Sekolahnya gimana kakak Kalau di Indonesia kan Kalau di Indonesia kan Semunjak Covid Sekolahnya online Kalau di sana gimana Dia Ya sama tetap online Tapi Nabila kan Dia ada kayak Ini Dia gak ikut online Kelas gitu Karena Sekolahnya itu Muridnya itu Burunya itu Sekolahnya sekolah Suasa Jadi waktu pas Nabila Covid-19 Pandemi itu Sekolahnya itu pas Tahun pelajaran baru Oh Jadi belum sempat Bayar administrasi Jadi gak ada yang Bayar administrasi Jadi gak ada online Tapi Nabila Home tutor Di rumah Oh gitu Jadi kalau Kalau kakak bilang Tadi kan Enggak ada Karena pas Covid itu Pas mulai Pelajaran baru Tahun pelajaran baru Sekolah Enggak buka Jadi Murid-muridnya sendiri Mandiri gitu Panggilan tutor itu Memang mandiri Atau memang ada Memang permintaan sekolah Kalau yang punya duit Ya Pakai home tutor Tapi kalau gak punya duit Ya berarti Ya diem aja gitu Berarti di rumah Berarti stop ya Beda sama Indonesia Kalau Indonesia kan Walaupun Ini Oh Kalau kita Walaupun kita Covid sekarang Tetep Sekolah itu Menyediakan Melalui Email Internet Supaya mereka Biasa akses Matari-matari Yang memang Diberikan oleh sekolah Tapi kalau di India Kalau Enggak Bedanya itu ya Gini Karena Nabila belum bayar Uang administrasi Jadinya Enggak Enggak ada online Kelas Sekolahnya itu Dibuka online Kelas Tabsi Bagi Yang udah Bayar Administrasi Oh Gitu Oke Oke Jadi Waktu itu Nabila Sama sepupu Sepupunya itu Suamilia itu Sama Adik Ipar itu Bilang gini Udah lah Enggak usah Bayar administrasi Karena apa Sekolah bakalan lama Ditutup Bayar administrasi Juga sampai Berjuta-juta Itu buat apa Cuman online Kelas doang Jadi kita Belajar di rumah Aja Nah Gue nanya lagi Nika Kalau Kalau di Indonesia kan Sekarang Penerbangan Harus pakai Kecuran-keterangan Bebas Bebas Covid Kayak rapid test Atau swab test Kalau di Manipur sendiri Di India sendiri Secara umum Gimana Kak? Sama Sama Mesti swab test juga Mereka ada Rapid test Atau Swab test langsung ya Atau gak rapid ya Swap Enggak Enggak pakai rapid Swap Oke Kalau di Indonesia kan Kita masih pakai rapid Terus Nanti kalau ini Reaktif Baru swab Untuk memuktikan Memastikan bahwa Dia terjangkit Covid atau enggak Terus Nah Kakak Teman-teman Leah ini kan tinggal di India ya Dan Leah ini juga Punya Kedekatan dengan Beberapa Orang-orang Di KBRI Dan beliau juga Suka Berkunjung Jika ada acara-acara Di KBRI India Indonesia di India Nah Kak Selama Covid ini Gimana kegiatan itu Selama Covid itu Palingan kita Percakapannya Ya online aja ya Kayak surat-menyurat Kayak gitu-gitu Kayak Perpanjang sisa Itu via post Oh gitu Terus kayak Tuker-tukeran makanan Tuker-tuker makanan Juga kita via post Tuker-tuker makanan via post Kiri makanan kering lah Itu istilahnya ya Ya Makanan kering Jadi kayak Saya gini Kakak gak punya indomie Ada temen kakak yang punya indomie Jadi mereka tuh Kirim indomie ke kakak Terus kakak punya apa Di sini Ketan Mereka gak ada ketan Jadi Kakak kirim ketan Nah temen-temen Informasi juga ya Sepupu saya ini Hobinya masak Sama seperti saya Jadi Ya waktu Masih jadi Ini dia Gaul juga Enggak terlalu hobi Di dapur Tapi setelah berkeluarga Lia ini hobi masak Sama seperti saya Dan nanti temen-temen Saya udah janjiannya Ini sama Lia Nanti kita bikin video masak India Ya Karena ada masakan Yang enak banget Yang Lia udah pernah kasih Kisah saya Jadi ayam itu Gak pake santan Ada bumbu khusus Tapi itu Guri banget Kayak pake santan Nanti kita Saya janjian dulu ya Sama Lia ya Nanti kita Nampilin di video Masakan India Oke Kak Terus Pertanyaan terakhir Apa pesen kakak Buat orang-orang Di Indonesia Dengan kondisi tadi Abangnya denger bahwa Disana cukup ketat Dan memang Orangnya bisa dibilang Kalau dari ceritanya kakak Orang di India itu Yang dimanipur Khususnya cukup patuh Mematuhi Larangan Untuk tidak berkumpul Untuk Memelaksanakan Kesehatan Nah Pesen kakak sendiri Gimana nih Buat teman-teman di Indonesia Buat teman-teman kakak juga Yang di Jakarta Yang di Mada Aceh Yang di Medan Yang di mana-mana deh pokoknya Pesennya apa ya Pesennya ya Social distancing aja lah Gak usah keluar Gak usah ada pertemuan Kayak gitu Kayak kakak juga sebenernya Kayak tadi Bang yang suruh Nge-upload video Sebenernya kakak gak berani keluar Gak berani sebenernya keluar Takut gitu Nah terus Jadi Hati-hati aja loh Karena gak tau kan Sebelah kita itu Dia ketemu sama siapa Ya betul Betul Nah Ada kakak mau Say hi buat siapa Buat Gita mungkin Atau siapa Gita itu sempur saya juga ya Teman-teman Adinya Lia Siap hari WA-WA Jadi sempur saya juga Oke kak Makasih waktunya ya Salam buat Tahir Salam buat Nabila 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 Malu Malu Nabila Hai Nabila How are you Aduh Aduh Salam Miss India ya Oke Oke Lia Makasih banget Bang Ian Makasih udah di videoin tadi Untuk suasana di Manipur Semoga kakak sehat selalu Di dalam selalu Dalam lindungan Allah sekeluarga Amin Amin Masih melakukan Atau melaksanakan Protokol kesehatan Dengan ketat Oke teman-teman Semoga video tadi Dapat memberikan Pengalaman baru Buat teman-teman Informasi baru Buat teman-teman Dan yang pasti pesan saya Tetap jaga Protokol kesehatan Pakai masker Cuci tangan Jaga jarak Oke Sampai jumpa Dengan video Saya yang lain Mungkin nanti Saya akan wawancara Dengan teman saya Dari Amerika Atau dari Eropa Sampai jumpa Di Aryansha Sebelumnya Jangan lupa Untuk subscribe Channel saya Aryansha Oficial Berikan komen Dan like Salam